PEMISAH PARTAI NASDEM Ditemui saat mendatangi kantor DPD PARTAI NASDEM Kabupaten Bandung yang berada di kawasan Margahayu, Syahrul Gunawan menyatakan siap maju pada pilkada. Syahrul ingin membuktikan bahwa dirinya siap membawa perubahan di Kabupaten Bandung. Menurut Syahrul Gunawan, dengan siapapun dirinya nanti maju, asal keputusan dari partai, dirinya siap bersaing. Mengomentari kedekatannya dengan Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan, dirinya mengaku sudah beberapa kali bertemu namun belum bisa menyatakan akan berdampingan. Ya tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ketika misalnya saya mendapatkan kesempatan dalam hal manapun karena ini punya nilai pengambian. Lalu kemudian saya juga perlu waktu yang cukup panjang, Oktober, November, Desember untuk saya nyatakan di awal tahun ini penangsaan Mustafa bahwa saya siap mencoba karena banyak hal yang harus dipikirkan, ini bukan main-main. Dan tentu saya mencoba terima kasih kepada DPD Nasdem Kabupaten Bandung yang telah mengusung saya. Insya Allah nantinya ada pelancaran, mudah-mudahan jadi masalahan buat semuanya. Sedangkan menurut Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bandung Agus Yasmin, meski partai belum menetapkan Syahrul Gunawan secara tertulis, namun pengurus pusat telah menyatakan secara lisan bahwa Syahrul Gunawan akan mewakili partai dalam pilkada nanti. Selain dengan PKS, partai Nasdem pun masih melakukan pendekatan dengan partai lainnya untuk berkoalisi. Kalau putusan formal belum, tetapi secara lisan kita sudah mendapatkan arahan dari Ketua DPD bahwa calon yang akan diusul oleh Nasdem itu adalah Kang Syahrul Gunawan sehingga kita akan melakukan upaya penguatan sesuai dengan apa yang ditunjukkan di daerah. Menanggapi kedekatan Syahrul Gunawan dengan Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan hal tersebut wajar. Namun pihaknya belum memutuskan Gun Gun Gunawan akan maju dengan siapa dan dari partai mana pada pilkada nanti. Ya rame juga Gun Gun Gunawan dengan Syahrul Gunawan. Ya saya kira itu pasangan yang menarik dan tentu juga ini perlu kita haji. Kita belum, sampai saat ini ya, kita belum mengerucut nama-nama. Banyak sekali nama-nama yang beredar, kita akan mengambil keputusan berdasarkan kajian-kajian, termasuk salah satunya adalah popularitas dan kemungkinan elektabilitasnya. Kedua partai baik Nasdem maupun PKS hingga saat ini masih terus melakukan konsolidasi dengan beberapa partai lainnya.